Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kanal ketiga kita jumpa lagi di ngobrol bareng Habib Seperti biasa saya kenalkan diri dulu nama saya Ega Dan tamu saya Habib Faisal Jindan Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam warahmatullahi mas Ega Ini ada tema saya sengaja mau coba tuangkan ini Ini rada menarik ini Terkait juga yang rame di medsos ini Tentang apa termasuk pengucapan Natal Selamat Natal itu kan berarti pengakuan terhadap Mohon maaf di luar non muslim Artinya kafir Yang ini yang tema ini saya mau pertanyakan Apakah benar Atau apakah itu non muslim itu kafir Jangankan non muslim Sesama kita pun kami sering di kafir-kafirkan Dengan segala label-lebel gitu Ini karena membuat kita puyeng juga Bib Gak enak juga ini kata-kata kafir ini Apa maksudnya nih Bib Jadi Neraka penuh ya Neraka penuh Neraka penuh Surga kosong Neraka dipenuh-penuhin oleh orang kafir Kita juga dimasukin ke dalam ini Bib Padahal kalau di surga itu luas begitu ya Ngemigir-migir dikit lah Biar kita bisa masuk di surga juga Ya kan Kembali ke tema ini Bib Ya ini yang saya mau tanyakan Apakah non muslim itu kafir? Oke Ini pertanyaan sebenarnya seharusnya sudah terjawab sejak lama ya Karena cenderung kita mengatakan bahwa yang diluar dari muslim adalah kafir Kita harus ada mendudukkan permasalahan ini dengan baik Dan penuh kehati-hatian Menyangkut soal kafir Mengkafir-kafirkan orang Kita hati-hati nih Jangan diobrol Dikit-dikit kafir Seolah-olah sudah gak ada kesempatan lain ya Kita ini dianggap punya kunci neraka ya Buka neraka masukin orang ke neraka Kafir istilah kafir Dalam terminologi Islam itu adalah orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Ketika Nabi berdakwah Dahulu di Mekah dan Madinah Ada beberapa pembesar-pembesar Mekah Dan orang-orang sekitar Nabi itu Menolak dakwahnya Nabi Dan orang yang menolak dakwahnya Nabi disebut dengan kafir Jadi sudah sampai kepada mereka dakwah Sudah sampai argumen dan hujah kepada mereka Tapi mereka tidak kunjung beriman Jadi mereka disebut kafir artinya apa? Kafir itu menutup diri Kafir itu kafir Kafir itu sebut kafir Kafir itu artinya menutup diri Dia menutup diri dari kebenaran itu Setelah apa? Setelah datang kepada mereka dakwah Hujah Argumen, alasan Mereka menutup diri Itu mereka disebut dengan kafir Itu kita sepakati dulu Ya betul Nah bagaimana sekarang orang-orang non-muslim hari ini? Di dunia ini misalkan ada muslim 1 miliar Misalkan di umat dunia ini berapa miliar? 5 miliar? 5 miliar Ada 4 miliar orang yang bukan islam Lalu apakah 4 miliar itu masuk neraka? Yang 1 miliar itu masuk surga Neraka itu penuh ya? Yang neraka penuh Surga sepi Nah pertama begini ya Kita harus mengenal bahwa Tidak bisa serta-merta Kita mengatakan orang yang bukan islam Orang kafir Loh kenapa? Pertama Harus ada syarat Untuk menjadi orang kafir Jadi orang kafir itu ada syaratnya Oh punya syarat? Bukan orang islam aja yang pake syarat Orang kafir itu ada syaratnya Ini menarik ini Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah Sudah sampai belum Hujah tadi Da'wah tadi Kemudian argumen tadi Alasan sudah sampai belum kepada mereka Kalau itu sudah sampai Dan mereka menolak Mereka bisa disebut kafir Tapi kalau tidak sampai kepada mereka Dan mereka belum memeluk islam Mereka tidak bisa dikatakan kafir Karena tidak memenuhi syarat menjadi kafir Itu dulu Nah Permasalahannya begini Kalau nabi berdakwah Pasti nabi benar Ya Gak mungkin nabi salah Ya betul Tapi kalau kita yang berdakwah Mungkin jangan-jangan kita yang salah berdakwah Ya 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 Jadi ada kemungkinan kita salah kan? Ya Kita nih justru berdakwah Pada orang non muslim Bisa jadi dia gak memeluk islam Karena kita tidak benar Gak benar Jadi ada kemungkinan kita yang salah Bukan dia tidak mau memeluk islam Tapi cara kita yang tidak benar Atau pemahaman kita? Pemahaman kita, cara kita Ada peluang bahwa kita salah Sementara nabi tidak punya peluang Nabi pasti benar Yang menolak dawah nabi otomatis kafir Tapi yang menolak dawah kita Belum tutup otomatis kafir Karena bisa jadi Bisa jadi loh Bisa jadi Tidak harus Bisa jadi Kesalahan ada pada diri kita Nah untuk itu Orang-orang yang tidak memeluk islam Tidak bisa serta-merta disebut kafir Karena syarat-syarat ini Belum berlaku untuk mereka Anda bayangkan orang yang tinggal di Negeri bagian belahan dunia sana Setel televisi misalkan Media menjelekan islam Lihat tetangga muslim Berlakunya Berlakunya jelek Kemudian Apalah apalanya Dia tidak ada alasan untuk Memeluk islam Karena tidak memiliki Syarat-syarat ini Kemudian dia tidak Tidak menjadi muslim Tidak menjadi muslim itu wajar bagi dia Karena tidak ada syarat yang Bisa membawa dia menjadi seorang Muslim Apakah mereka yang tidak Mereka-mereka yang Kita sebut belum masuk islam itu Juga orang islam Memang mereka belum disebut muslim Tapi tidak bisa disebut kafir Tidak bisa setelah-setelah Mereka neraka Tidak Tidak seperti itu Allah ciptakan surganya luas Tapi Allah tidak pernah ciptakan Sebutkan neraka itu luas Tapi surga Luas Arduhah samawatul ar Besarnya surga itu Sebesar bumi dan langit Artinya apa? Berarti penghuni nya lebih banyak dong Lebih banyak Terus pada neraka Karena Allah sebutkan itu Karena Rahman dan Rahim Allah itu Lebih luas Lebih luas Ketimbang nerakanya Ketimbang azabnya Maaf Allah lebih besar Ketimbang azabnya Karena Allah digambarkan Sebagai Tuhan yang maha besar Maha pengasih Maha penyayang Bagaimana Tuhan yang maha pengasih Maha penyayang Kesimpulannya lebih banyak Penghuni nerakanya Ini tidak sepadan Dengan sifat dia sebagai Pengasih dan penyayang Saya tidak ingin mengatakan Bahwa mereka orang-orang islam Bukan Saya tidak mengatakan Mereka tidak layak Untuk disebut kafir Karena belum sampai Saya ingin mengutip Maaf ya Saya ingin mengutip Satu ayat yang menarik Untuk sahabat-sahabat Kanal 3 Ketika Allah Perintahkan Musa dan Harun Untuk ke Fir'aun Iya betul Ithhaba ila Fir'auna Innahutoha Wahai Musa dan Harun Pergilah engkau kepada Fir'aun Jadi Allah perintahkan Musa dan Harun Untuk menghadap Fir'aun Untuk berda'wah Innahutoha Karena Fir'aun itu Seorang yang zalim Karena Fir'aun zalim Allah tugaskan Musa dan Harun Berdua untuk pergi Berda'wah kepada Fir'aun Jelas kalimatnya ya Perintah kepada Musa dan Harun Sasarannya adalah Fir'aun Kalau Allah teruskan Ayat berikutnya Wakula lahu Kaulan layinan Katakan kepada Fir'aun Perkataan yang lembut Padahal Allah sebut dia zalim Iya Tapi harus dengan perkataan Yang lembut Kalau Allah teruskan lagi La'allahu yatadhakar Awuyahsyah Semoga dengan perkataan lembut itu Fir'aun menjadi sadar Dan tergerak hatinya Oke Saya mau tanya sekarang Apakah Allah Tahu Ilmu Allah tahu Bahwa Fir'aun nanti Sampai akhir hayatnya Tidak beriman Tahu Allah tahu Tahu banget Kalau Allah sudah tahu Kenapa Allah capek-capek Utus Musa Seluruh ke Fir'aun Sampai kasih arahan Sama Musa Ngomongnya lembut Siapa tahu dia Sadar Allah sudah tahu Tapi masih Menggunakan Cara-cara seperti ini Yang harus kita Kita ambil kesimpulan Dari ayat ini adalah Syarat Da'wah Kepada seorang Zalim sekalipun Harus menggunakan Cara-cara yang baik Meskipun kita gemes Meskipun kita gemes Meskipun dia Seorang yang zalim Syaratnya Layin Itu Al-Quran Sudah sebutin itu Tapi kalau kita Saking gemesnya Karena Itu yang saya katakan tadi Kita mungkin salah Kita sebagai orang biasa Mungkin salah dalam berda'wah Karena kita bukan Nabi Kalau Nabi pasti benar Karena tuntutan dari Tuntutan dari Allah Nah ini ketika Musa dan Harun Sampai kepada Fir'aun Dia disuruh menggunakan Kalimat yang lemah Lembut kepada Fir'aun Kenapa? Kira-kira apa? Karena kalau sampai Seorang Nabi Menggunakan kata yang kasar Cara yang tidak baik Cara yang tidak baik Maka ada peluang Bagi Fir'aun Saat pengadilan kelam Ketika pengadilan Dihadapan Allah Iya kan? Ketika ditanya Malaikat wahai Fir'aun Kenapa kau tidak beriman? Dahulu Musa dan Harun Kasar Menyampaikan ini Tidak benar Saya dimaki-maki Saya dipojokkan Harga diri saya dijatuhkan Siapa yang mau? Nah Fir'aun dapat selah Bisa jadi Fir'aun tidak dihukum Jadi hujah Jadi hujah Karena tidak ada syarat Tidak terpenuhi syarat ini Tapi karena Musa sudah sempurna Musa dan Harun sudah sempurna Sesuai tuntutan Allah Dan dia tidak beriman Fir'aun disebut kafir Sudah sempurna dalam berdakwahnya Sudah benar Tidak beriman Berarti salahnya ada sama Fir'aun Dan Fir'aun tetap zolim Nah Secara itu tetap ada Fir'aun Dia layak untuk dihukum Coba bayangkan sekarang Kalau itu ada pada kita Apakah kita sudah mempraktekan Seperti Musa dan Harun Dalam berdakwah Yang kita hadapi bukan Fir'aun loh Yang kita hadapi Si Bapak Anu Si Mas Anu Si Mbak Anu Si Mister Anu Ya kan Kita penuh dengan kesalahan Bisa jadi dakwah kita tidak benar Malah kita menyerang Personalnya mereka Personalnya mereka Jadi Ada kemungkinan-kemungkinan Dalam dakwah kita ini Kita tidak benar Sehingga sampai membuat mereka Tidak beriman Berarti kembali Seperti yang kita omongkan Di episode sebelumnya Tentang kembali kepada Arogansi beragama Arogansi beragama Perilaku kita dalam Memahami kita agama ini sendiri Jangan mentang-mentang Kita sudah bawa pesan dari Allah Petentang-petenteng Nih gue bawa surat dari Allah nih Petentang-petenteng Mana Fir'aun Lempar surat misalkan Karena merasa dapat mandat dari itu Dari Tuhan Ini seorang nabi saja Masih terkena syarat dan ketentuan Jangan sembarangan loh Walaupun dia zalim Ada syarat dan ketentuannya Karena ini menyangkut soal hujah Berarti dakwahnya juga harus ini dong Ahlakul karimah Harus dipenuhi dengan hal-hal yang Yang kita sebut dengan syarat dan ketentuan Yang menjaga Moralitas kesucian dari dakwah ini Karena kita yakin Sesuatu yang benar Harus disampaikan dengan cara benar Sesuatu yang benar disampaikan Dengan cara tidak benar Menjadi tidak benar Hanya karena caranya Padahal sesuatu itu benar Terus yang didakwahi Kesinggung egonya Kesinggung egonya Dia seorang raja Penguasa Punya kedudukan Jatuh harga diri marah dong Siapapun dia marah Mau dia beriman tidak beriman pun Akan marah Nah ini perlu diperhitungkan oleh Oleh kita sebagai orang yang dakwah Ini yang kita ambil contoh disini adalah Yang kita ingin sampaikan adalah Betapa Kesimpulan-kesimpulan akhir Seseorang itu beriman tidak beriman Banyak ditentukan oleh banyak faktor Gak serta-merta Ketika dia tidak menjadi muslim Kafir Ini yang harus kita hindari Jangan sekali-sekali kita pernah Dengan gampang mengatakan itu Karena bisa jadi Ketidakberimanan dia Karena kebodohan kita Karena kekurangan kita Karena ilmunya belum sampai ke kita Belum sampai informasi yang tepat Karena selama ini Yang dipersepsikan oleh mereka Melihat Kelakuannya Ahlaknya Ya itu salah satunya pasti Artinya seseorang Seseorang yang belum Menjadi seorang mu'alaf Menurut Islam Dia menjadi Tidak menjadi Islam itu kan Karena banyak faktor Bukan satu faktor Kecuali faktornya Seperti yang terjadi bersama Nabi Sudah jelas Seperti matahari di siang hari Masih menolak Abis itu cafe Gak ada kemungkinan lain Kecuali Sementara kalau kita Ada banyak kemungkinan disitu Saya pikir itu Ya betul Menarik banget ini Habib Termasuk dengan dakwah Ini saya ada fenomena Tersendiri Ini cara berdakwah Cara berdakwah Karena itu Gampangnya kita Mengkafirkan non muslim Tapi cara kita berdakwah Kepada Bukan ke non muslim saja Ke kaum muslim pun Internal Kita Terserang dengan Marah-marah Dengan kebencian Mohon maaf Kadang kita yang sudah muslim Dikafirkan Disesatkan Dengan Sirik-sirikan Sirik-sirik begitu Jadi Apa yang di Di pemahaman mereka ini Habib Apa itu karena mereka begitu yakinnya Dengan pemahamannya Keyakinannya Bahwa dia benar Dia paling benar Sampai Dia berani Bahwa saudaranya muslim pun Dikafirkan Pasti Sudah pasti Mereka menganggap Diri mereka benar Dan orang lain salah Bukan cuma salah Sampai pada tingkat sirik Sementara sirik itu adalah dosa yang paling besar Yang tidak diampuni Allah Sirik Minum homer Mesti bisa diampuni Mencuri Mesti bisa diampuni Tapi kalau sirik Tidak bisa diampuni Kalau setega-teganya Mengatakan sama muslim itu Sebagai sirik Itu memang fenomen yang Bisa kita bantai hari ini Maka itu sering kita dengar Orang Wali sanga Dulu datang ke negeri kita Mengislamkan orang-orang Non muslim Sebutlah orang-orang kafir Apa sebut nama itu Sementara mereka datang ke sini Mengkafirkan sudah muslim Yang sudah islam dikeluarkan Itu fenomena juga itu Mereka itu dengan mudahnya Hanya mengatakan Bahwa ini keluar dari agama Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Tanpa bisa lagi membedakan Ayat ini turun Ini ayat turun untuk Orang-orang kafir Dipakai untuk menyerang Sama Sama muslim Itu yang kelakuannya Mereka sering seperti itu Yang saya lihat Jadi benar kata mas Ega Bahwa Kembali lagi kepada Cara berda'wah kita Arogansi ini Seolah-olah Sudah merebak kemana-mana Apalagi di era medsos ya Panggung-panggung seperti ini Kita ngomong nih Kita ngomong nih Masih hati-hati nih Kita ngomong masih hati-hati Takut menyinggung Dengan kata-kata samaran Kalau mereka sudah vulgar Nyebut si A, si B, si C Dengan seenaknya Soalnya sudah tidak ada lagi Pertanggung Karena ini berada Saya sedang mengerjakan Satu kebaikan Menegakkan satu kebaikan Amar ma'ruh nahi mukar Saya harus disebutkan Jangan mundur Nah ini berasal dari kebodohan Arogansi itu berasal dari kebodohan Kebodohan itu seperti kita singgung Pada episode berikutnya Episode sebelumnya Berasal dari doktrin-doktrin yang Yang mereka dipaksakan Dan mereka tidak menyadari itu kebodohan Karena doktrin itu Loh Kalau dia menyadari itu sebuah kebodohan Dia akan menjadi pintar Ketika seorang bodoh Tahu dirinya bodoh Dia akan belajar Iya Orang sakit Tahu dirinya sakit Dia akan ke dokter Iya betul Membeli obat dan minum obat Masalahnya orang bodoh ini Tidak tahu dirinya bodoh Dia merasa dirinya pintar Itu tidak akan pernah sembuh Dari kebodohannya Yang sama seperti orang gila Tidak ada orang gila Tahu saya ini gila nih Harusnya ke rumah sakit jiwa Tidak Maksudnya keluarganya yang bawa ke rumah sakit jiwa Jadi dia tidak mungkin Dia gambarnya seperti itu Jadi bagaimana Ini menjelak akhir nih Bagaimana sikap kita terhadap Saudara-saudara kita Anggaplah yang sultan air ini Yang non muslim ini Yang begitu banyak dari kita juga yang Begitu gampangnya menjudge mereka Kafir, 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 kafir Ini sebagai Sebagai akhir ini Dari Habib Apa yang bisa ditarik kesimpulan Dari tema ini Tentang Kafir kah non muslim itu Ya kesimpulannya jelas Bahwa kita harus Menghindari Terminologi kafir Kepada orang selain kita Karena kafir itu kan Langsung neraka ya Kita tidak punya Apa namanya Bukan domain kita Untuk mengatakan orang itu neraka Atau bukan Orang-orang yang tidak seiman Seperti kita Saya pikir Mereka Mungkin belum mendapatkan kesempatan Sebagai kita Kita ini Mas Ega Lahir dari ayah dan ibu yang muslim Beruntung Kalau kita lahir dari ayah dan ibu yang bukan muslim Apa yakin kita menjadi Seorang muslim Betul Kalau kita balik pertanyaan itu kan Mereka sekarang yang teriak-teriak itu Yang dengan senangnya Atau bangganya mengatakan kafir-kafir kepada mereka itu Kalau mereka dilahirkan bukan dari ibu dan ayah muslim Apakah mereka yakin Seorang muslim Belum tentu juga Untuk itu jangan pernah menganggap Miring kepada mereka Bahwa mereka Sekali lagi tidak bisa dikatakan kafir Belum tentu Hujah Argumen Alasan Sampai kepada mereka Dengan benar Sehingga mereka bisa disebut Dan dikatakan sebagai orang kafir Bisa jadi mereka bukanlah orang-orang yang memiliki syarat untuk disebut Menjadi seorang kafir Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh